assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa saat ini saya berada di omah youtuber yang youtubernya beliau kalau saya kontainer kontainer itu pengisi konten pengisi ini biasanya beliau tadi saya podcast saya ditanya-tanya saya mau balik sekarang saya mau nanya sama Pak Yusuf Mars ini karena ketika bahas Nasab jadi ingat Kiai Imad itu awalnya saya jadi narsum membahas tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Imad kok belakang kan malah beliau podcast langsung sama Kiai Imad nah dua kali podcast ya dan dua kali podcast itu itu banyak sekali pahalanya di dengar karena banyak yang ngambil video ini youtuber-youtuber berterima kasih sama omah youtuber ini baik menurut sampean gimana setelah podcast dengan Pak Pak Kiai Imad ya pandangan sampean ya bukan-bukan sebagai youtuber tapi sebagai akademisi ya karena beliau ini baru lulus S2 bidang komunikasi comlode comlode ya 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 mungkin gue sih ya eh podcast dengan Kiai Imad ya sebetulnya menurut saya itu aja ini menarik ya menariknya seperti apa karena setelah saya pelajari itu aja ini akademik Iya itu akademik di akademik karena akademik saya tertarik gitu ya tidak tidak asal istilahnya berbicara blablab kemudian saling hujan ini podcast di pada suka TV itu ya satu syaratnya jangan jangan menghujat jangan menghujatlah dengan ada-ada fakta nah kesannya memang kalau saya podcast dengan Ki Imad ya terima kasih sebelumnya itu ya ini ini mencerahkan mencerahkan seperti apa karena impactnya itu dasar impactnya dasar kemudian juga ada tanggapan sama Aisyikan nah yang menarik dari Pak Aisyikan itu bahwa ini Ki Imad itu jangan jadi pemikir atau penulis kelas lokal saja jadi harus go internasional saya nonton itu bahkan kata beliau agak tenang mau pindah ke Turki disini banyak yang ngerecokin gitu lah ini kan yang dari awal gitu awalnya Pak Mirsa beliau ini agak-agak kurang setuju juga sayang yang belain ke imad bukan pengertian bela manusianya tapi kepada pemikiran dalam pengertian bahwa saya itu senang karena sekarang bodoh makanya senang belajar gitu ketika keoptasi pemikiran itu sedemikian hebat membelit bangsa kita sehingga yang pinter saja mau berpikir susah muncul seorang imadutin Usman yang mudah-mudahan menjadi imadul bilat dengan tesis dengan penelitian yang ini bener-bener menghantam badai karena bagaimanapun kita harus akui ketika bahasa Habib di pada suka TV juga besok pasti banyak komentar yang pedas tetapi kelima dengan tegumnya itu satu kedua apa ya tentang nasab itu kan jarang orang haji ya ya karena dianggap benar saja lalu muncul dengan itu sehingga menjadi perdebatan hebat bahkan berangkat tapi melahirkan dialektika ilmiah itu yang saya harapkan soal nanti menjadi iptifat apa yang disampaikan oleh baik itu soal lain ya bahwa satu sama lain akhirnya bongkar-bongkar kitab ya kan itu itu nah pandangan apa Yusuf setelah akhirnya dua kali podcast selain tadi mencerahkan bahwa saya lihat ini mendekonstruksi ini mendekonstruksi mendekonstruksi bagaimana pemikiran apa dijelaskan dong mendekonstruksi itu itu bagaimana istilahnya membongkar ulang ini membongkar ulang pemahaman tentang arti Habib dan kemudian tentang silsilah itu tentang nasab nah itu disitu jadi kalau bongkar jadi kalau pengganti sama pak pak dokter siapa itu ya boleh lah ya berarti bisa menjadi 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 berbagai persyaratan ini bukan memuji mungkin lebih pada memotivasi keima dan teman-teman yang lain semacam ada teku muda kori itu juga saya luar biasa ketika saya mendengar apa yang disampaikan lepas orang-orang itu punya kelemahan saya tidak melihat kelemahan secara pribadi tetapi apa yang disampaikan kepada publik itu berbuah ilmu ya 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 kemudian juga kalau nggak salah sampai kemarin podcast sama Pak Guru besar Pak Kiai Mukri yang sangat suantun itu dia omong maaf ya itu suantun banget ya ya jadi kalau saya lihat tadi telusuri naskah kiaimat tesis kiai kiaimat itu memang saya coba sonding ke beberapa ke profikam kemudian juga ke Profesor kiai Mukri Aji seperti apa nih pandangannya secara akademik ternyata ketika dilihat ketika kita diskusi saya panjang diskusinya wah ini bisa menjadi sebuah apa bukan tesis lagi tetapi menjadi apa namanya disertasi nih dokter-dokteral ini bisa sebetulnya yang kedua menjadi sebuah apa karya ilmiah yang bisa diterbitkan bukan hanya di Indonesia tetapi kan di luar nah ini kan dasar ini sebuah profikam juga berpesan agar diterjemahkan dalam bahasa Inggris nah saya pikir ini eh memacu gitu aja para generasi muda gitu kan untuk terus berkarya intinya spirit ini berkaryakus kalau menurut saya iya iya secara spesifik kemudian secara keilmuan tidak ada hanya apa podcast kemudian berada di kamera kemudian jadi youtuber gitu wah yang penting beruang nih mau haujat macam-macam tanpa tahu konteks yang penting viral gitu kan itu sebetulnya yang harus kita edukasi karena di sosial media itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang pertama digital etiknya nah etika digital itu harus kita pegang oleh apa namanya para youtuber kemudian sosmed kemudian juga digital culture nya kulturnya kita itu seperti apa kultur kita itu kan apa yang sopan ketimuran itu seperti itu etikanya seperti apa nah etikanya kan kita harus menjunjung apa namanya bahasa-bahasa yang seperti kita dalam keseharian itu harus dijaga gitu sehingga tidak apa namanya tersampur atau dengan pujatan dan sebagainya itu sebetulnya yang menjadi diperangi di sosial media oleh konon info dan yang lainnya di literasi digital ya dan kedua unsur ini gituannya ini menjadi hal yang perlu kita angkat secara akademik nah ini menurut saya gitu aja jadi menjadi aktivis di YouTube atau digital itu harus memegang beberapa aspek tadi itu digital culture digital etik gitu kan ya digital safety kemudian digital skill kalau digital skill itu hanya semua orang Indonesia itu skillnya bagus ya bisa ngedit macam-macam semua tetapi tadi di etika digital ini yang perlu itu sahabat-sahabat youtuber kalau saya konten artinya bahwa karena beliau ini S2nya mengambil apa komunikasi apa itu Pak komunikasi politik tapi kaitannya dengan dunia digital maka menguasai betul baik terakhir Pak mungkin ada pesan buat kawan-kawan kawan-kawan youtuber atau juga terhadap kaya imat secara khusus ya kepada para youtuber tetap berkarya tetapi tetap mengedepalkan etika dan culture jadi bagaimanapun gitu kan ya ada undang-undang ITE itu kita harus hargai gitu kan ya kesopanan kesantungan di digital atau di ranah digital itu sama ketika kita beradaptasi di masyarakat umum itu harus kita pegang karena etika di digital itu harus kita adopsi juga gitu kan ya ke dalam kehidupan sehari-hari ini lebih dasarnya gitu kan ya berkarya kemudian juga beretika dan jangan lupa hindari plagiasi nah ini kadang-kadang saya miris juga gitu kan ya ini bukan plagiasi nyomot dengan mafud MD gitu kan dengan yang lain tokoh-tokoh yang lain gitu kan ya setidaknya setidaknya kalau menurut saya sumber dari mana karena sumber dari itu etika ya selain juga pertanggung jawaban agama itu kan nyolong ya sumber rupanya pada suka TV gitu kan enggak pasal ini gitu kan ya tapi sebaiknya anda berkarya sejelek apapun karya-karya itu karena karena apa anda akan dilihat bahwa anda berkarya tidak hanya mencari apa keuntungan keuntungan ya atau ketenaran tetapi bagaimana Anda membuat sebuah ekosistem digital yang ramah kemudian anti-plagiasi anti pencurian dan lain sebagainya itu yang harus kita peganggus gitu ya siap-siap-siap-siap-siap terus untuk keimat terus berkarya terus lanjutkan itu terus mengedukasi dan saya menunggu karya-karya keimat untuk menjadi sebuah buku yang apa yang diterbitkan dalam berbagai bahasa ya berbagai bahasa ya saya siap untuk berkerja sama gitu untuk menerbitkan Oh mantap Hai keima dan kawan-kawan semua yang konsis di dalam penalahan masalah nasab mudah-mudahan tak tergoyahkan tujuannya satu ibadah dan berkarya kan begitu Pak ya Oke tetapi satu lagi catatan kajian nasab bukan sekedar kajian nasab tetapi implikasinya kan luar biasa setelah setelah saya itu bongkar kemudian dari aspek budaya aspek politik dan sebagainya ini sebetulnya harus keimat mencoba untuk membongkar gituannya mencoba untuk mencerdaskan dan mencerahkan anak bangsa ada sisi-sisi lain yang mungkin belum dimasuki sekarang saatnya untuk memasuki saya pikir kalau bicara kitab sezaman sudah 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 sangat sempurna lah Iya kalau tanpa bukti kitab sezaman itu itu kan jadi persoalan ya bagaimana mempakti bukan kitab sumber sezaman long itu peristiwa sejarah enggak ada sumber sezaman so konti saya pikir kalau itu yang hanya jadi perdebatan enggak selesai-selesai dengan konter narasi konter apa namanya karya yang betul-betul juga mengimbangi gitu kan ya dan kepada yang pendukung keiman ya tetap kita memegang teguh terhadap prinsip kebangsaan gineka tunggar ikan jangan rasis ini bukan rasis menurut saya tetapi bagaimana apa mencerdaskan dan mencerahkan atau mendekonstruksi persoalan-persoalan yang sebetulnya tabu kemudian menjadi apa hal yang biasa diperdebatkan itu luar biasa kembali ke pucanya bahwa Indonesia ini bineka tunggal ikan berbeda-beda nasar bapaknya Adam dan juga hahaha terima kasih YouTube sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih